Profi Toto terpilih sebagai Rektor Universitas Brawijaya. Mungkin kalian tidak kaget karena prosesnya menggunakan musawarah mufakat. Apakah di tempat kalian seperti Brawijaya ini? Dan bagaimana profil beliau sehingga terjadi musawarah mufakat? Biasanya terjadi tarik-menarik, politik kampus hadir dan sepertinya terjadi gap. Mengapa di Brawijaya tidak terjadi itu? Menurut analisis saya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Percinta masa depan negeri, hal yang menyenangkan, terjadi musawarah mufakat untuk memilih Rektor Universitas Brawijaya. Tiga calon hadir. Maksudnya pada proses kontestasi itu muncul dan selanjutnya endingnya itu dengan menyenangkan. Ayo kita baca di beberapa media, nanti kita kupas dan kita analisa mengapa terjadi hal yang menyenangkan tersebut. Pertama, di jpnn.com atau jawab poslah. Sah, Profesor Widodo terpilih jadi Rektor Universitas Brawijaya gantikan Prof. Nufil. Nah ini sebagai judul yang memastikan bahwa terjadi pergantian kepemimpinan di Universitas Brawijaya pasca proses pemilihan ini. Di dalam suasana hasil sidang atau sidang pleno Majelis Wali Amanah. Kemudian di Sindonews dihadiri dua menko Prof. Widodo jadi Rektor Universitas Brawijaya terpilih. Jadi dihadiri oleh pertama Prof. Muhajir Effendi, oh ngeri ya. Kedua Prof. Mahfud MD, orang-orang yang punya nama peken dan sebagai bagian dari pemerintahan. Namun beliau adalah orang-orang akademisi yang sangat peduli dan beliau hadir. Kedika di bt.com, Prof. Widodo terpilih jadi Rektor Universitas Brawijaya 2022-2027, seperti apa profilnya? Jadi akan mengungkap sebuah profil seperti apa sih yang pasti sepintas beliau adalah ikan FMIpa sebelumnya. Dan nanti kita lanjutkan. Di yang lain, Prof. Widodo, putra asli Bojonegoro. Ini terpilih sebagai Rektor Universitas Brawijaya Malang. Empat media sudah berkumpul dan semuanya saling support. Ayo kita pilih. Pilih yang mana? Ya, pasti kalian ingin mengetahui seperti apa profil beliau. Oke, kita lihat di detik. Prof. Widodo terpilih jadi Rektor Universitas Brawijaya 2022-2027, seperti apa profilnya? Ini ingin mengupas tentang profil beliau. UB Malang telah menetapkan Rektor Baru untuk periode 2022-2027. Sosok terpilih adalah Prof. Widodo, SHMSI, PhD, MED-SG. Nah, gelarnya kan cukup sempurna sudah. Sebagai orang kampus, kalau kalian belum profesor, ya belum sempurna, karena belum melahirkan sesuatu di dunia perguruan tinggi. Keputusan tersebut dihasilkan melalui sidang pleno Majdes Wali Amanah, MVA yang diselenggarakan di Gedung Rektorat UB, lantai 6 pada Sabtu kemarin. Terdapat 17 anggota MVA yang hadir dan diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Prof. Muhajir FNB. Jadi, Prof. Muhajir mengendalikan proses sidang pleno tersebut. Pada kesempatan ini, Menko PMK menyebutkan bahwa ketetapan mengenai Rektor UB yang baru itu diambil mendengar suara seluruh anggota Majelis Wali Amanah, tak terkecuali dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbud Ristek, melalui PLT Sekretaris Direktural Jenderal Tinggi, Pendidikan Tinggi, Cici Seri Cahyandari. Jadi, yang hadir dari Kemendikbud Ristek, yaitu Bu Cici, tidak langsung Pak Menteri, Kemendikbud Ristek, Cici Seri Cahyandari, yang itu merupakan suara dari Kementerian. Profidodo akan resmi dilantai oleh Kemendikbud Ristek, Nadiem Makarim, Mas Nadiem, setelah Rektor UB terkini, jabatannya berakhir Juni 2022, jadi bulan depan. Pada 5 tahun mendatang itu, tengah menjabat sebagai Rektor, maksudnya Profidodo akan resmi dilantai dan akan memimpin selama 5 tahun. Ini kok beritanya 5 tahun ya? Semangat saya 4 tahun, mungkin nanti bisa diklarifikasi lagi berita ini. Karena sepengtahuan saya, tapi mungkin karena PTNBH ya, sehingga menjadi 5 tahun. Ini 22, 23, 24, 25, 27, jadi 5 tahun. Padahal sepengtahuan saya, dunia kampus itu adalah 4 tahun. Coba nanti diklarifikasi. Rektor baru UB, sosok yang pernah menjabat sebagai ketua jurusan biologi Universitas Periwijaya ini merupakan mantan mahasiswa UB tahun 92-98. Melalui data, disebutkan melalui data dari laman biologi UB, fokus penelitian Profidodo sewaktu jenjah sarjana adalah biologi sel. Biologi sel. Jadi, orang yang fokus dunia eksak ya. Kalian bisa, tidak harus orang fisik, tapi orang yang eksak pun bisa memimpin. Selanjutnya, dia kemudian melanjutkan gelar master di Institut Teknologi Bandung pada 98-2001. Tiga tahun kemudian, Profidodo melanjutkan pendidikan di University of Tsukuba, Jepang, sampai tahun 2008. Jadi, intinya Profidodo mempunyai banyak prestasi yang sebagai Rektor tentunya itu dibutuhkan sebagai legitimasinya. Tercatat dalam sumber yang sama, Profidodo aktif mengerjakan sejumlah penelitian. Salah satunya dilakukan pada 2020-2022 dengan judul Pengembangan Virus Light Particle, FLP, Virus Light Particle, COVID-19 sebagai kandidat vaksin. Pendidikan ini didukung oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau Printwell. Jadi, ketika hadirnya pertama kali, COVID-19 juga dia menyampaikan, maksudnya menghadirkan sebuah penelitian. Dan masih banyak lagi. Namun yang lebih heboh lagi adalah yang lain tadi, guys. Ini adalah asli Bojonegoro. Beliau itu pada awalnya, maksudnya dilahirkan di desa Ngadiluhun, Kecamatan Balen, Bojonegoro. Menghabiskan SD di Ngadiluhun, SMP Negeri Kapas, dan SMA Negeri 1 Bojonegoro. Pecinta masa depan negeri, itulah Profidodo. Kalian pasti langsung, kalau melihat dari itu semuanya, membanggakan ya. Pertama, beliau dipilih secara aklamasi. Jadi, sepertinya, coba nanti kalau ini salah, diklarifikasi ya para pemirsa. Karena yang tertera di berbagai media ini, aklamasi dari berbagai sumber yang, 4 sumber yang ada ini. Kalau memang salah, coba nanti diklarifikasi. Kalau terjadi aklamasi itu, menunjukkan bahwa memang merupakan sesuatu bagi dalam proses kehidupan di kampus ini. Sehingga, sebetulnya, musyawarah mufakat itu menjadi solusi bagi seluruhnya. Apalagi, ini bukan politik praktis ya. Saya katakan tadi kan, pada kesempatan ini, orang eksak namun terpilih. Jadi, dalam proses kontestasi dan kepemimpinan kampus, it's okay. Tidak harus orang-orang politik, orang visif, orang vis yang memimpin. Tapi, kalau memang beliau adalah mempunyai kapasitas, dan mempunyai sesuatu yang ditawarkan, legitimasinya oke, seperti Profidodo, saya pikir itu akan menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, yang kedua itu beliau adalah orang desa. Orang yang kecilnya di Ngadiluhur, dan sekolahnya di Kapas, meskipun desanya Ngadiluhur itu masuk ke samatan Balen. Ini mungkin yang Bojonegoro bisa bercerita, Balen sama Kapas ini bertetangga atau bagaimana. Yang pasti bukan orang kota, itu orang kota, orang desa. Orang desa terpilih menjadi rektor Universitas Berwijaya. Sebuah kampus yang dibanding dengan yang lain, saya pikir mempunyai ranking grid yang luar biasa. Di dalam berbagai event nasional, UB selalu berdepan, bersaing dengan UGM, ITB, dan selanjutnya. Wong desa memimpin prewijaya. Kemudian yang ketiga adalah, beliau mampu memberikan solusi terhadap proses pemilihan ini. Maksudnya solusi bagaimana, sepertinya kalian tidak mendengar riak-riak terkait dengan proses ini. Bahkan mulai penyaringan dahulu, memang pada waktu penyaringan memang agak serius ya. Dan pada kesempatan ini, mereka, beliau, bisa memberikan solusi. Intinya bahwa dia sudah selesai. Semoga saja pasca ini sudah tidak ada yang menjadi masalah. Percinta Masa Depan Negeri, ada sebuah pesan terkait dengan hal ini yang disampaikan oleh salah satu akademisi di Prewijaya. Prof. Edi Subrayidno, salah satu guru besar di UB, menyampaikan beliau ucapan kepada Prof. Widodo. Dan selanjutnya, berharap, saya berharap Prof. Widodo bisa merubah gaya, merubah wajah UB ke depan. Apalagi terpilihnya tadi dengan musyawarah. Ini kan menunjukkan, musyawarah betul. Ini yang perlu kita kembangkan di kampus atau di rektor baru ini. Maksudnya di kampus Universitas Pada Widaya. Sekaligus berharap bahwa bisa mematakan sekat-sekat kelompok-kelompok yang ada di UB. Ya, kalian pasti paham. Di dunia perguruan tinggi, kelompok sekat itu ada. Hal itu memang tidak bisa dinafikan, ya. Jadi, diadakan. Namun, kalau sudah proses membangun seharusnya, ya sudah. Tidak boleh. Misalkan Prof. Widodo memberikan ABC yang berbeda dengan DEC. Kalau sudah selesai proses, ya sudah. Semuanya direkrut tanpa ada pemitakan kelompok-kelompok yang ada demi perbaikan Universitas Pada Widaya. Dan ini, pesan dari Prof. Edi ini, bisa menjadi sesuatu kepada seluruh kampus di negeri ini. Bahwa membangun kampus itu tidak perlu sekat-sekat. Kalau sudah selesai proses kontestasi, ya. Kontestasi sekat itu mungkin untuk dukungan. Namun, kalau sudah selesai, ayo bersama-sama membangun kampus supaya lebih baik. Sebagai mana yang disampaikan oleh Prof. Nufil. Prof. Nufil itu menyampaikan di akhir dari ini, Selamat kepada Prof. Widodo. Amanah dari kementerian dan hal luar biasa. Saya tetap berharap kekumpakan UB tetap dijaga. Dan ini merupakan proses luar biasa. UB menunjukkan kekumpakan sehingga terjadi musyawara. Semoga Prof. Widodo bisa mengembangkan amanah ini dengan baik. Dan semoga UB bisa menjadi contoh uleh seluruhnya. Banyak kontestan calon rektor itu pulih. Musyawara mufakat itu lebih bagus. Apalagi yang perpilih tidak harus orang kota, orang desa pun. Kalau mempunyai sesuatu untuk mengembangkan kampus, harus kita hormati. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton